Nah, bingung gak kenapa kerannya ada dua? Salah satu keran ini, itu airnya bisa diminum. Kita coba ya. Halo teman-teman, balik lagi sama kita nih di channel Youtube Isna Atlantis. Kali ini, kita lagi ada di persembahan terbarunya Paramountland, yaitu Cluster Pasadena Grand Residence. Ada tiga tipe di Pasadena Grand Residence ini, tipe 9, 10, dan 12. Yuk kita lihat tipe-tipenya. Nah, ini nih Beb, kita sudah ada di depan rumah contoh Cluster Pasadena Grand Residence by Paramountland. Keren gak? Keren banget. Nah, ini untuk rumah dengan tipikal yang paling besar, 12x20 dengan luas bangunan 317. Kita bisa lihat tampak depannya. Ya, oke. Ini teman-teman, ini areal yang disukai cowok-cowok nih, biasanya bapak-bapak ya. Kenapa? Nah, teman-teman bisa lihat ini lebar banget karpotnya. Jadi, karpot ini bisa menampung 3 unit mobil plus ada garasinya teman-teman, satu untuk satu mobil. Jadi, bisa menampung 4 unit mobil. Jadi, kalau untuk buat para ibu-ibu ya, atau istri, kita taruh sini aja nih teman-teman, supaya gak keluyuran terus gitu. Plus, yang saya sukai dari rumah ini, wow, ini sudah termasuk kanopi plus ada skylight-nya nih teman-teman. Dan, ada skylight yang sangat lebar menggunakan tepat gelas. Jadi, walaupun ada kanopinya, di siang hari tetap terlihat ya, percayaannya sangat maksimal. Nah, kita ada di area taman dari rumah Pasadena ini. Nah, ini area yang paling aku suka banget. Kenapa? Karena kita bisa berkebun dan bisa memanfaatkan waktu luang untuk kita berkebun di taman. Nah, ayo kita masuk ke area dalem. Nah, kita buka ya. Teman-teman, ini di area lobby dari rumah ini, ini ada dua daun pintu atau double board. Plus, dilengkapi dengan, nah ini teman-teman bisa lihat, smart door lock system. Dimana dari Dexon, kemudian sudah support dengan kamera, picture print, pakai kartu, pakai kunci juga bisa teman-teman. Plus, di depan area rumah ini sudah terdapat kamera CCTV. Dimana ketika ada pergerakan dari luar atau aktivitas dari luar, CCTV ini bisa menangkap sinyalnya gitu. Nah, kemudian di area pintu masuk ini, kanan-kirinya teman-teman bisa lihat, pintunya sudah menggunakan marmer ya. Ini keren banget. Jadi, kesannya rumah ini sangat mewah, teman-teman. Sekarang, biar teman-teman nggak penasaran, saya ajak lihat ke unit dalam. Yuk! Nah, ini area living room dari rumah Grand Pasadena ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya teman-teman, bawah ini kacanya itu sangat lebar. Jadi, kalian bisa lihat pemandangan di luar. Lalu, ini udah frameless. Jadi, kalian nggak ada lihat frame di kaca ini. Nah, untuk area sini, kita bisa lihat taman di samping rumah. Nah, jadi kan kalian pemandangannya enak banget kan? Depan dapet, samping dapet. Dan ini bisa dibuka. Tuh, jadi kalau misalkan siang, nggak mau pakai AC, kalian bisa buka jendela di sini. Nah, ini juga materialnya dari YKK ya, teman-teman. Kita tutup lagi. Ya, siap. Bentar, bentar sayang. Aku jelasin dulu, aku kayaknya kalau memang beli rumah ini, aku nggak mau deh pakai motifnya kayak gini. Oh iya, ini nggak mau. Kita bisa ganti. Kita bisa ganti kok, ini kan nggak permanen. Ini tidak permanen. Kita bisa ganti yang kita suka. Misalkan mau yang motifnya batik atau apa, kita bisa ganti. Jadi, menambah kesan privacy dari penghuni rumah nih, teman-teman. Betul, betul. Nanti kalau misalkan penghuni rumah lagi nonton atau apa, terima tamu, mereka nggak keganggu karena ada partisi ini. Oke, kita ke area living room. Nah, ini adalah living area-nya. Di mana living area ini ruangannya sangat luas sih, teman-teman. Di belakang saya ini adalah tangga menuju ke lantai dua. Dan di living area ini kesannya benar-benar luas dan megah. Karena terdapat double high ceiling atau void, di mana dari lantai satu ini kita bisa melihat ke lantai dua. Nah, kita bisa duduk-duduk di sini. Kemudian di belakang saya ini tangga yang di bawahnya ini bisa digunakan untuk suatu ruangan. Nah, nanti saya ajak teman-teman ruangan yang saya maksud. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sisi kiri rumah atau di depan saya nih, teman-teman. Kita bisa melihat view taman sisi samping rumah. Baik yang huk maupun yang badan. Jadi, kesannya adalah sangat lapang. Pencahayaan masuk, sirkulasi masuk, dan ada mansa hijau-nya dari taman, teman-teman. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah sisi samping rumah yang dimanfaatkan sebagai taman nih, teman-teman. Untuk taman sisi samping rumah ini cukup oke nih, teman-teman, luasannya. Nah, ini adalah tipe hoop, jadi view-nya bagus banget. Kalau yang tipe badan, tetap ada tamannya, cuma ininya tembok nih, teman-teman. Nah, ini adalah ruang tamu, dan ini adalah living room. Nah, keren banget kan? Ruang rahasianya nih, teman-teman. Di mana, ini kalau kita nggak nge, orang nggak akan tahu ini ada ruangan. Sekarang kita buka, apa yang ada di balik pintu ini. Ternyata powder room, teman-teman. Nah, ini adalah powder room ya. Sudah ada toilet. Dan powder room ini adanya di bawah tangga. Jadi, untuk memaksimalkan tata ruangan sehingga rumah ini tampak besar dan maksimal untuk luasannya. Ini juga udah ada jendelanya ya, teman-teman ya. Jadi, tidak gelap. Wah, ini keren banget nih, teman-teman. Nah, ini area favoritnya ibu-ibu. Kenapa? Meja makannya luas, bisa muat 6-8 orang. Lalu, kita ke area dapur. Nah, ini ada kayak pantry gitu ya. Nah, bingung nggak kenapa kerannya ada dua? Salah satu keran ini, itu airnya bisa diminum. Kita coba ya. Nah, ini island yang bisa difungsikan di tempat area makan jika terlalu besar. Jadi, dapur bersihnya ini tidak terlalu ngeplong. Nah, ini area kulkas. Teman-teman bisa pakai buat area kulkas. Lalu, kita masuk ke area service room. Nah, ini area taman belakang. Lalu, ini dapur kotor. Nah, ini yang tadi gerasi yang aku jelasin. Nah, di atas itu ada kamar mbak dan kamar nari mbak. Oke, ayo kita lanjut ke kamar. Nah, ini area taman belakang. Bisa kalian mengusirin buat hewan-hewan ya, teman-teman ya. Misalkan kayak kucing, anjing, kelinci. Nah, ini kalian bisa taruh di sini. Lalu, kita ke area kamar. Nah, kamar ini... Ayo, kita masuk dulu kamera mainnya. Kamar ini bisa jadiin semi master bedroom ya, bisa buat orang tua. Karena orang tua kan udah nggak mungkin naik-naik ke atas tangga kan. Nah, di sini selain kamar tamu, dan tadi aku bisa bilang buat kamar orang tua. Di sini juga pencahayaannya bagus karena cetelannya menghadap ke depan dan samping, taman samping. Ini juga bisa dibuka kalau nanti siang nggak mau pakai AC. Tuh, bisa dibuka ya dari YKK ini. Oke, lalu enaknya di sini itu kamar mandinya sudah include sama kamar. Jadi yang tadi aku bilang grand master bedroom. Oke, ini ada kamar mandi, ada shower screen-nya, ada wastafon-nya, ada toilet-nya. Nah, penasaran nggak ini apa? Yuk, ke sini. Nah. Wah. Nyampe juga agar ya. Capek juga, teman-teman. Waduh. Tadi udah diajak sama Mbak Lili ke dapur, ke ruang makan, ke service area, sama ke kamar master bedroom. Semi master bedroom. Nah, sekarang ini adalah ruang yang sangat istimewa nih teman-teman. Dimana ruangan ini bisa kita gunakan untuk, teman-teman bisa lihat nih, gym bisa. Kemudian yoga. Kemudian bisa juga digunakan untuk kamar tamu. Atau tempat bermain anak. Teman-teman bisa taruh nih, mini library atau area bermain ya, taruh perosotan juga bisa nih. Dimana di belakang saya ini ada jendela yang bisa dibuka nih, teman-teman. Nah, jadi pencahayaannya bagus, stipulasi udara bagus. Terus, aduh, keren banget ini sih teman-teman. Dan view depan saya juga nih, adalah view, wow, ini tamannya keren banget. Sekarang, saya mau kasih lihat sudut lainnya di rumah ini teman-teman. Ikutin saya ya. Wah, keren ya? Enggak gak sih? Kalau ini kayaknya ada yang kurang deh ruang-ruangnya. Kurang? Apa coba kira-kira? Ruangnya segini ini kurang bagi kamu. Kamu mari bisa coba deh. Maksudnya ini ada space. Tapi kayak kosong, gini gak sih? Apa ini? Coba, tadi tuh aku lihat ada remote. Coba, aku gak berapa nih. Ini remote apa nih teman-teman? Apa yang berkencet? Coba, coba. Coba iseng deh. Loh, loh, loh. Ini apa nih? Tentu banget, TV kan? Wah, TV ini teman-teman. Wah, ini fitur yang luar biasa. Ini inspirasinya luar biasa. Jadi teman-teman, disini seolah-olah ini meja. Meja yang seolah-olah memisahkan antara living area dengan taman samping. Dan ternyata ini adalah bukan semarang meja nih teman-teman. Karena ini TV-nya bisa tersembunyi disini. Ini teman-teman bisa menggunakan ini sebagai ide inspirasi untuk interior rumah ya. Sekarang lantai ini semua kita sudah review ya. Sekarang saya mau ajar teman-teman ke lantai 2. Ini kita tutup dulu teman-teman. Nah, kita sudah ada di lantai 2 nih teman-teman. Jadi setelah kita naik tangga, kita seolah melewati selasar nih teman-teman. Kemudian ini nih, yang double high ceiling-nya nih keren banget. Nah, ini juga railing-nya didesain cantik banget ya teman-teman. Nah, ini kamar anaknya enak banget loh. Ya ampun. Ini ya, ini udah bisa bikin 2 kasur yang single-single. Lalu, kita dapat pemandangan taman belakang. Tuh, ini jendelanya enak banget kan. Jadi kalian sini tuh nggak perlu nyalain lampu. Bener-bener sampai sore itu masih terang. Masih terang banget. Nah, ini ya di ruang sana dan sini. Itu ada buat taruh kayak lampu tidur gitu. Nah, ini bisa kalian taruh makas juga kayak laci-laci. Jadi fungsionalnya dapat, storage-nya dapat. Nah, ini ada meja belajar 2. Jadi kalau misalkan kalian punya anak banyak, nggak usah khawatir bikin jadi satu kamar. Uang meja belajarnya ada 2. Dan ini bisa buat taruh buku-buku. Oke ya, ayo kita ke kamar selanjutnya. Nah, ini masih di lantai 2 nih teman-teman. Jadi di lantai 2 ini ada 3 plus 1 kamar. Jadi kenapa saya bilang plus? Karena memang nanti saya jelasin. Yuk, yuk ikutin aku dulu yuk. Nah, ini kamar yang ada di lantai 2. Ini kamar pertama ya. Eh, sorry kamar kedua maksud saya. Wah, ini keren banget. Samping sisi kamar ini, ini ada balkon. Di mana balkon ini view-nya ke sisi samping rumah. Balkonnya sudah menggunakan railing stainless sama tempered glass nih teman-teman. Wah, ini keren banget. Kamarnya juga cukup luas. Di sini ada jendela teman-teman. Di mana jendela ini menggunakan roller blind ya. Tinggal tarik kebuka semua. Nah, ini sudah ada lemarinya. Plus ini sudah ada rak-rakan. Dan ini sudah ada meja belajar bisa. Meja rias bisa. Sekarang kita ke sebelah kanan. Nah, ini ada koridor. Dari di lantai 2 ini. Untuk menuju kamarnya kita melewati koridor ya teman-teman. Dan belakangnya ini adalah jendela. Kita bisa taruh lemari atau meja untuk mempercantik interiornya. Dan ini ada common toilet ya. Atau toilet bersama. Di mana toilet juga sudah ada jendela untuk pencahayaan. Shower area. Nah, ini menggunakan double shower nih teman-teman. Ada dua. Dengan merek cohler. Toilet. Dan sudah menggunakan sink cohler nih teman-teman. Sebelah kanan saya. Ini ada ruangan yang. Wah, ini function room banget nih. Ruang sebaguna. Di mana teman-teman bisa menggunakan untuk. Nah, kerja. Depthopan. Belakangnya ada jendela yang sangat luas. Sangat besar. Di mana bisa dibuka ya jendelanya. Teman-teman. Ini bisa dibuka. Hording yang geser dulu. Kita buka. Nah, ini kelihatan. Wah, sirkulasinya. Wah, keren banget. Nah, ini kita bisa taruh lemari. Di mana di dalamnya ini terdapat rak. Untuk koleksi buku-buki kita. Atau dokumen kerjaan kita teman-teman. Dan. Di rumah contoh. Pasadena Grand Residen ini. Ini kalau teman-teman tidak membutuhkan ruang kerja. Teman-teman bisa menjadikan ini sebagai ruang atau kamar tidur nih. Jadi, total di lantai dua ada empat kamar tidur. Dan di bawah ada dua kamar tidur. Jadi, total enam. Ini sesuatu yang tidak semua developer bisa memberikan ini teman-teman. Nah, aku mau ajak kalian untuk ke tempat yang favorit aku banget. Itu udah paling nyaman. Nah, sebelum aku ajak ke tempat favorit. Ini aku mau kasih tau bahwa ini ada jendela view-nya ke taman samping. Ini meja hias. Jadi, nggak kosong-kosong banget nih jendelanya dan view sampingnya. Nah, kalian bisa taruh lampu hias atau tanaman-tanaman untuk mempercantik di lantai dua. Oke, kita ketamar yuk. Tempat favorit aku banget ini, Mak. Nah, ini kita sudah ada di master bedroom ya, teman-teman. Wah, ini emas banget. Bukan main. Ini juga ada balkon. Waduh, lebar banget ini. Ini adalah balkon yang ada di master bedroom. View-nya ini adalah ke sisi depan rumah. Jadi, ini enak banget ini, teman-teman. Dan dari sini juga kita bisa melihat ke garasi ya, karena ini kan skylight nih. Oke banget. Ini juga framenya menggunakan stainless dan tempered glass. Sekarang kita balik yuk ke master bedroom-nya. Enak banget ya, Beb. Aduh, senang banget nih. Ini kita semua sudah dapat AC daikin ya di setiap kamar. Plus sudah ada solar water heater. Aku mau ke wardrobe. Nah, itu keren kepenting. Uh, enak banget. Ini wardrobe favorit banget nih. Aku senang banget. Wah, storage-nya juga banyak ya. Bisa buat taro tas, baju. Lalu, kayak, apa, favorit-favorit cewek-cewek banget deh ini. Ini bisa buat taro nakas, yang buat make up. Lalu, ini taman mandi. Wah, enak banget nih. Enak banget, beneran. Ini kita bisa ngaca berdua. Ngapa-ngapa interaksi berdua. Ini ada shower screen-nya. Ada bathtub-nya. Ada toilet-nya. Yuk. Gimana, suka, wardrobe-nya? Suka lah. Suka banget. Favorit, area favorit. Oke banget nih, teman-teman. Kamarnya banyak. Sudah dapat AC, sudah dapat water heater, smart home. Ada kameranya juga. Aduh, ini pokoknya teman-teman harus lihat langsung deh ke sini deh. Ya, kita tunggu ya. Kita janjian ya. Kita janjian. Janjian hubungi saya atau dengan Mbak Lili. Boleh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, chat aja di kolom komentar di Youtube kita. Nanti kita balesin satu-satu. Sekarang, saya akan ajak teman-teman ke tipe rumah Pasadena Grand Residence di episode selanjutnya. Yuk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.